Shalom, kita akan masuk dalam rendungan hari ini di dalam Matius pasal 26 ayat 31-35. Dari kopenya itu, Petrus akan menyangkal Yesus, tapi saya memberi judul tergoncang imanmu. Saya baca ayat cermat Tuhannya ya, ayat Matius 26 ayat 31-30. Maka berkata lagi Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan bomba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah judulnya hari ini adalah tergoncang imanmu atau dalam bahasa Yunania skandaliste seste. Saudara mau lihat tulisannya, lihat di blog. Seni menulis isi hati Tuhan. Nah itu lengkap ya. Berasal dari kata dasar skandaliso yang artinya menyebabkan seseorang berdosa atau menyebabkan seseorang berhenti beriman. Kalau kata ini ada dalam bentuk pasif seperti dalam ayat 31 ini, maka bisa berarti berhenti percaya. Jatuh ke dalam dosa. Kalau kata ini dalam bentuk pasif dan diikuti dengan kata Yunani, end, artinya menolak, meninggalkan, atau ragu-ragu. Dalam Matius 11.6, kata Yunani skandaliste, yang juga berasal dari kata dasar skandaliso. Beberapa hal yang kita akan perhatikan tentang Yesus, di mana di perikop ini dia memperingati murid-murid akan akhir dari kebersamaan mereka selama ini. Ini adalah malam terakhir mereka melihat Yesus dan mereka akan tercerai-berai karena kematiannya. Yesus agak mengubah kata-kata dari Jakaria 13 ayat 7. Dalam Jakaria 13 ayat 7 tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Allah yang membunuh gembala itu. Tetapi dalam ayat 31b itu Yesus berkata bahwa Allah yang akan membunuh gembala atau Yesus. Ini cocok dengan ayat-ayat seperti Yesus 53 ayat 10a, kisah 2 ayat 23, kisah 4 ayat 27, 28, dan seterusnya. Sekalipun yang membunuh Yesus sebetulnya adalah orang-orang Romawi, tokoh-tokoh Yahudi, dan sebagainya. Tetapi karena Allah lah yang menetapkan hal itu, dan ia juga yang mengatur sehingga hal itu terjadi, maka dikatakan bahwa Allah yang membunuh Yesus. Kematian gembala akan menyebabkan domba-domba tercerai-berai. Tetapi dia juga mengingatkan setelah itu mereka akan bertemu dengannya di Galilea. Nah inilah yang Yesus lakukan. Sekalipun dia tahu menurut-menurutnya akan tercerai-berai, bahkan meninggalkan dia. Yang pertama, ia tahu apa yang akan terjadi di hadapannya ke depan terhadap dirinya dan tidak terhindarkan. Tetapi ia berjalan terus mengikuti perintah bapaknya, mati di kayu salib. Yang kedua, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendalui kamu ke Galilea. Dia memandang jauh ke depan, melewati salib. Ia merasa yakin akan kemuliaan. Yang kemuliaan yang kelak ia peroleh, walaupun tengah menderita. Ia tahu bahwa murid-muridnya akan lari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkannya pada saat ia akan membutuhkan. Tetapi ia tidak memarahi mereka, ia tidak mengutuki mereka, ia tidak menyimpan penyesalan atas mereka, atau menyebut mereka manusia, tak berguna. Dalam bagian paralelnya dalam Injil Lukas, ada di Lukas 22 sampai ayat 31 sampai 32, yang tidak ada dalam Injil Matius. Yang pertama, Iblis menuntut. Nah, ini menunjukkan bahwa Satan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya diizinkan menyerang dan menghancurkan kita. Bagaimana kalau saudara berdoa juga bersungguh-sungguh dan tekun atau saudara kalah dibandingkan dengan setan dalam hal berdoa? Setan selalu dibatasi oleh Tuhan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Tuhan. Dan Tuhan hanya mengizinkan apa yang membawa kebaikan bagi kita. Karena itu, bagaimanapun hebatnya serangan setan yang saudara alami, tetaplah tenang dan percaya bahwa Tuhan mengatur semua itu untuk kebaikan saudara. Yang kedua, Iblis, Yesus berkata, Iblis menampi kamu seperti gandum. Kata kamu dalam bahasa Yunaninya menggunakan bentuk jamak. Jadi sekalipun kata-kata itu kelihatan hanya ditujukan kepada Simon Petrus, tetapi jelas ini merupakan peringatan untuk mereka semua. Tradisi, kata menampi gandum pada saat itu. Gandum yang sudah ditumbuk, sekam dan gandum sudah terlepas, lalu diletakkan di tempat yang banyak anginnya, lalu dihambur-hamburkan ke atas. Angin akan meniup sekam yang lebih ringan, sehingga jatuh ke tempat yang agak jauh. Tetapi gandumnya yang lebih berat tetap akan jatuh ke bawah. Dengan cara itu gandum terpisah dari sekamnya. Jelas bahwa sebelas murid itu adalah gandum, bukan sekam. Tetapi setan ingin menyerang mereka sedemikian rupa, sehingga sekalipun mereka adalah gandum. Tetapi mereka tetap terbang, tertiup ke tempat sekam. Dengan kata lain, setan berusaha supaya mereka murtak. Inilah kebesaran Yesus bahwa ia mengenal kejelekan manusia yang paling buruk dan tetap mengasihi mereka. Ia tahu akan kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Ia tahu betapa pastinya kita akan berbuat salah dan gagal dalam kesetiaan. Tetapi pengetahuan itu tidak mengubah kasihnya menjadi kepahitan atau penghinaan. C. Yesus memiliki simpati bagi manusia yang didalamnya kelemahan telah terdorong untuk melakukan dosa. Petrus punya kepercayaan yang berlebihan pada dirinya sendiri. Petrus merasa sanggup menghadapi situasi yang akan timbul dengan kekuatannya sendiri. Petrus merasa kuat daripada yang diketahui Yesus tentang dirinya. Tetapi Yesus tahu apa yang akan terjadi terhadap Petrus. Dia akan menyangkalnya. Yang pertama, kata-kata Petrus disini betul-betul menunjukkan kesombongan yang hebat. Karena ia menganggap menilai dirinya sendiri lebih hebat dari murid-murid yang lain. Kalau saudara adalah orang yang sombong, baca dan renungkan ayat-ayat ini. Amsal 16 ayat 18 1 Korintu 10 ayat 12 2 Tawarik 26 ayat 16 Dan seterusnya banyak ayat-ayat tentang kesombongan. Kata-kata Petrus ini menyebabkan terjadinya pertanyaan Yesus setelah kebangkitan yang berbunyi Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ayatnya di Yohanes 21 ayat 15 Yang Yesus maksudkan dengan pertanyaan itu bukanlah apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi mereka ini. Tetapi apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini mengasihi aku? Jadi disini ingin melihat apakah Petrus masih berani menganggap dirinya lebih hebat dari murid-murid yang lain atau tidak. Dan ternyata bahwa pada saat itu Petrus sudah berubah, bertobat. Tetapi ini bisa terjadi karena kejatuhan yang hebat pada saat dia menyangkal Yesus tiga kali. Ayat 69 sampai dengan 75 B. Kata-kata Petrus ini menunjukkan self-confidence, keyakinan pada diri sendiri. Dia bahkan lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada kata-kata Yesus. Membuat firman Tuhan dalam ayat 31 dan 34. Apakah saudara sendiri tidak pernah mempercaya diri saudara sendiri lebih daripada firman Tuhan? Kalau Tuhan memperingatkan saudara untuk berjaga-jaga, berhati-hati menghadapi percobaan dan sebagainya. Tetapi saudara meremehkan semua itu dan menganggap diri saudara toh kuat menghadapi semua percobaan itu. Bukankah itu berarti saudara lebih percaya pada diri saudara sendiri daripada kepada firman Tuhan? Dan sebetulnya setiap kali kita meremehkan peringatan dari Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa yang sama. Seperti yang dilakukan Petrus di sini. Keyakinan pada diri sendiri menyebabkan ia tidak berdoa di alat 40. Petrus tidak berdoa. Dan ini justru menyebabkan ia jatuh ke dalam dosa. Karena itu berhentilah untuk percaya kepada diri saudara sendiri. Dan belajarlah untuk bersandar dan percaya kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang baik kalau kita bisa mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kita harus sadar bahwa kita juga membutuhkan kekuatan untuk melakukan hal yang baik itu. Dan kekuatan itu harus kita minta dari Tuhan. Yang kelima, Yesus memberitahukan sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangka Yesus tiga kali. Orang Romawi dan orang Yahudi membagi malam menjadi empat giliran jaga. Pukul 18 hingga pukul 21 malam. Pukul 21 hingga tengah malam pukul 24. Pukul 24 hingga pukul 3. Pukul 3 pagi hingga pukul 6. Antara giliran jaga ketiga dan keempat, ayam jantan itu berkokok. Yang Yesus katakan ialah bahwa sebelum fajar tiba, Petrus akan menyangkalinya tiga kali. Di dalam ayat 34, lihat Lukas 22 ayat 34. Ada orang-orang yang menganggap nubuat ini tidak mungkin terjadi karena ayam adalah binatang haram bagi orang Yahudi. Sehingga mereka jelas tidak memelihara ayam. Tetapi perlu diingat bahwa orang Romawi tidak menganggap ayam sebagai binatang haram. Dan mereka memelihara ayam. Yang kedua, nubuat ini penting. Karena nanti kokok ayam itulah yang mengingatkan Petrus pada nubuat ini. Dan menyadarkannya bahwa ia sudah menyangkal Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton!